Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malaysia adalah jantung dunia Oh, kenapa saya harus pilih Malaysia? Oke, ini dari Iwan Channel, Abang Iwan Jadi langsung saja guys, saya sudah penasaran apa konten daripada Abang Iwan ini Oke, langsung saja kita play videonya Let's go Oke Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, hari ini saya nak pergi tempat ya guys Tempat ini memang kawasan dia, dia dekat Kuala Pur Nama dia Taman Tasik Titik Wangsa Oke, Taman Tasik Titik Wangsa Oke Support guys Oh, dia pakai barcode macam itu mungkin Oh, ini dekat Cantik lah Oke Wih, bersih banget guys Oke, ini ada mushollah mungkin atau masjid ya Saya tak faham Atau bangunan biasa saja Mungkin ini apa ya Wih, buat mancing enak banget ya Tapi kayaknya dilarang mancing ya disana ya Kalau tempat-tempat kayak gini tuh Boleh gak sih mancing di Tasik gitu guys Misalnya ada di perkotaan gitu ya Oke, menara kembar disitu guys Ya Allah, pengen banget sih Masya Allah, Tasiknya itu bersih banget guys Sampai kayak cermin gitu Ya Allah, bagus banget ini Wow Ya Allah, Masya Allah Cantik Eh, betul macam cermin lah Wow Okay Di tempat Macam tempat duduk ya Di perhentian Di sini ada Buku Ini ya Kios buku Oke Jadi boleh baca-baca Santai-santai macam itu S-T-T-L WBC 202 WBC Ini supaya Ini kot Oh Oke Ini untuk ini ya Sumbangan buku Kios buku lah Oh Jadi Di Apa namanya itu Itu kalau orang mau Ini guys Mau apa Ngasih-ngasih buku gitu kan Oke Boleh lah Orang masuk ke sini Buku-buku ya Betul-betul Nampak tuh Oke Senang lah Woy ada taman macam nih ya Boleh sepeda motor Sepeda motor Sepeda ontel ya Oke Besikal Besikal Sini namanya Sepeda ontel Taman dia bagus ya Cantik guys Ini ada Bunga paku ya Ada pohon Apa? Pohon Bunga-bunga jarum Bunga-bunga jarum Namanya Rawa-rawa ya Kalau disini Paku katanya Ada orang jaga kok Oh iya Tampak ya Woy cantik guys Tanaman-tanaman disini Oke Jadi konsep taman dia itu Kayak Enak banget ya Jadi kayak di hotel Oh apa tuh Biawak 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 ke buaya Biawak Biawak Ditangkap Biawak 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 Takut juga Oh besar Biawak nih Oke Cantik Oke Ada lapangan disini Guys Ya Allah Asri banget Dia dekat daripada Inilah KLCC ya Tak jauh Dari tempat ini KLCC nampak tu Betul tak jauh lah Senang lah Budak-budak Kalau kat sini Senang sangat kan Luas macam ni Anak saya Kalau bawa kat sini Aduh Lari-lari lah Oke Senang Walaupun dalam taman Kita harus menggunakan Christmas Yalah Ya Oke Sebab kan ada Ramai orang Macam Ada 5 10 orang Tapi emang Jarak dia emang Jauh-jauh Mungkin Dengan kawan Macam tu Oke Masya Allah Hari-hari yang Membersihkan Taman ni Aha Panci ni Jadi Petugas Kebersihannya Belum rehat Macik Belum rehat lagi Ini orang mana Guys Tak tanya lah Abang ni Hari-hari Oke Bersihkan Taman ni Setiap hari Makanya Taman ni bersih Betul Nampak ni Bersih lah Guys Senang lah Kalau ada taman macam ni Dan bersih Macam tu Kalau kotor Aduh Buat apa ni bang Banyak kerja Banyak kerja ni bang Nyari Sampai di sini Video saya Jangan lupa Like dan subscribe Ya guys Oke Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Itulah tadi Taman titi wangsa Oke Cantik ya Banyak sekali Banyak sekali Istilahnya taman-taman Mungkin di Malaysia Itu yang memang Cantik ya Sebagaimana yang Pernah kita reaction juga Abang Iwan ini Sering sekali Untuk Review Taman-taman Gitu guys Dan itu Kayak membuat Saya itu Apa ya Pengen gitu Kesana Karena dengan adanya Taman yang luas Terus taman yang Istilahnya bersih Itu enak banget Untuk jogging Dan istilahnya Bawa anak-anak Disitu Pasti mereka akan senang Karena bisa bermain Dengan tempat yang luas Seperti itu guys Oke So Mungkin itu saja Video kali ini Semoga Kau-kauan suka Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Channel saya guys So Memang Mantap lah Menjaga kebersihan itu Memang sangat penting guys Karena Anadolfatuminal iman Mempatah mengatakan Bahwasannya Kebersihan itu Sebagian daripada iman Jadi Kalau kita beriman Maka kita harus Membersihkan diri kita juga Ya kan Membersihkan dari dosa-dosa Dengan memperbanyak istighfar Membersihkan diri Daripada kotoran-kotoran Membersihkan lingkungan kita Di sekitar rumah kita Agar bersih Dan disebutkan juga Allahu jamil Wa yuhibbul jamal Allah subhanahu wa ta'ala Itu indah Dan menyukai keindahan Maka daripada itu Dengan adanya Keindahan-keindahan Yang ada di alam ini Jangan kita rusak Ya kan Bahkan kita Percantik lagi Perindah lagi Supaya apa Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada kita Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like Share Comment Subscribe guys Dan mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini